Tapi kan disini kan budayanya ketimuran coki, jadi kita harus memahami psikologi dan sifat masyarakat setempat. Jadi lebih baik dalam mengungkapkan pendapat hal-hal sensitif tidak usah lah, karena masih banyak orang yang tidak mengerti. Menurut gue itulah alasannya masyarakat kita tidak pernah maju, karena keterbelakangan dimaklumi. Harusnya kalau masih banyak orang-orang yang tidak mengerti dengan sebuah konteks, caranya jangan tidak dibicarakan. Dibicarakan dong, dibuat, mereka jadi paham. Begitu, kenapa tidak ada yang salah kok dengan kebudayaan timur? Tidak ada yang salah dan gue gak masalah dengan kebudayaan ketimuran. Tapi kenapa di saat yang bersamaan kita tidak bisa mencintai budaya timur dan memiliki pemikiran barat? Maksud gue saling mengungkapkan pendapat dan saling mengerti bahwa itu hanya sekedar pendapat dan kita punya otoritas untuk menentukan apakah kita tersinggung atau tidak. Menurut gue itu adalah salah satu ciri-ciri masyarakat yang evolve dan masyarakat yang bisa dibilang dewasa secara merata. Menurut gue seandainya kedamaian terjadi karena beberapa orang menahan argumennya supaya tidak terjadi kerusuhan. Menurut gue itu adalah kedamaian semua. Karena kedamaian itu terjadi bertumpu hanya pada beberapa orang, yang mana pada saat orang ini hilang, pasti perdamaiannya akan hilang juga. Jadi sangat risk kan? Tapi menurut gue perdamaian yang sebenarnya, perdamaian yang ideal adalah perdamaian dimana itu terjadi karena sumbangsi setiap individu yang ada di sana. Karena setiap individu yang ada di sana semuanya dewasa dan mengerti konteks dan lain-lain. Nah, 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 kalau kegoblokan masyarakat dimaklumi, gue rasa kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat di negara ini gak akan pernah bisa naik ke next level. Kenapa? Karena kebodohan orang lain dan kegoblokan orang lain membelenggu dan membuat beberapa orang jadi tidak bisa menjadi dirinya sendiri di masyarakat. Gak tahu kenapa gue lagi sebel sama hal ini, bangsa. Terima kasih.